Sebenarnya kenapa sih menggunakan kata muda adalah kekuatan? Takutnya nanti yang tua tersinggung bang. Tua adalah kelemahan. Coba Mas Ahe bisa bilang, ini lagi tren Pak Kintaki di sini Mas Ahe. Pak Kintaki. Iya. Coba boleh dites Mas Ahe Pak Kintaki Rho. Pak Kintaki Rho. Oke guys, kita sudah di Hanggar Talasalapan. Kita sudah kedatangan ketuk Ahaye luar biasa. Dan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Luar biasa. Siap. Yang pertama kalah kemarin. Siap. Siap. Mandi di kolam airnya hangat, lebih hangat ketika pagi. Karena salamnya belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru makasih. Ada. Boleh kita berikan upload yang paling meriah buat Mas Ahaye luar biasa. Saya selalu senang setiap saya berkunjung ke daerah manapun. Apalagi spesial malam hari ini kita di kota Makassar. Kota yang penuh dengan kekuatan dan kekasan. Terutama anak-anak mudanya. Tepuk tangan untuk anak-anak muda Makassar. Ini mewakili apa Mbak? Mewakili apa? Mewakili perasaannya. Kita tahu bahwa generasi muda hari ini merupakan generasi yang benar-benar akan menjemput masa depan kita semuanya. Benarnya kenapa sih menggunakan kata muda adalah kekuatan? Takutnya nanti yang tua tersinggung Bang. Tua adalah kelemahan. Ini nih. Enggak ya. Coba mungkin kita taktokan aja Mas Ahaye. Iya boleh. Iya. Kenapa muda adalah kekuatan? Memang saya sering menggunakan jargon dan itu kita gelorakan. Iya. Bahwa muda adalah kekuatan. Untuk menjadi spirit bagi anak-anak muda yang tadi jumlahnya besar. Supaya kita tidak menyianyikan potensi. Dan saya yakin anak-anak muda kita hari ini juga memiliki banyak kekuatan. Begitu Bu Rizal. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi buat Mas Ahaye. Luar biasa. Nanti coba Mas Ahaye bisa bilang ini lagi tren Pak Kintaki di sini Mas Ahaye. Pak Kintaki. Iya. Coba boleh dites Mas Ahaye Pak Kintaki Rho. Pak Kintaki Rho. Lebih pasti dibanding orang Makasar Pak Kintaki. Mas Ketung saya kemudian menyimak betul apa yang Mas Ketung sampaikan. Dan saya baru-baru saya kan orang bone Mas Ketung. Iya dari Kabupaten Bone saya ini. Saya baru-baru dapat WA dari mamaku ini. Ketika dia lihat instastory ku tadi. Bahwa kita di Bugis Makasar ini Mas Ketung itu selalu punya rasa dan karakter. Tidak sembarang nama diberikan itu buat orang Bugis Makasar. Sehingga pada kesempatan kali ini izinkan saya mengartikan namanya Mas Ketung dan beberapa tokoh-tokoh yang hadir. Kira-kira begitu. Karena begini. Karena nama itu mewakili rasa Mas Ketung. Contoh-contoh teman-teman. Kalau kita ingat garam rasanya? Asin. Asin. Kalau kita ingat gula rasanya? Asin. Sama dengan nama Mas Ketung. Nama mewakili rasa. Ijinkan ini WA dari mamaku di Bone ini Mas Ketung. Ijinkan saya artikan nama Tama Seketung ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapannya anak-anak ketawa. Agus Harimurti Yudhoyono. Tidak ada perubahan ketuk namanya ya. Tidak ada nih. KTP masih sama ya. Agus Harimurti Yudhoyono. Kusuka sekali nama Teng. Sesuai karakter tersecap hari. Agus. Kalau ada namanya Agus paling sesuka artinya. Agus. Anaknya gagah dan juga tulus. Kita bisa lihat lah perbedaan saya dengan Mas Agus secara skincare. Secara glowing-glowing ya. Secara kelimis-kelimis. Kalah kita kayaknya ya. Makanya namanya Agus. Anaknya gagah dan juga tulus. Insya Allah. Hari Murti. Namanya Hari Murti luar biasa ini. Hari Murti. Ini Pak S.B. yang kasih nama memang jelasin. Hari Murti. Artinya hari-harinya untuk NKRI harga mati. Yaudhoyono. Yaudhoyono. Artinya yuk doakan beliau menjadi Soekarno. Semangatnya, Soekarno. Jiwanya. Amin, amin, amin. Kita tidak tahu. Biasanya doa-doa orang Makassar itu terkabul. Mas Betul. Insya Allah. Apalagi hujan. Nah, selanjutnya. Kita akan artikan nama yang di sampingnya beliau. Orang Aceh ya, Mas Betul. Haji Teuku Ripsi Harsyah. Juga tidak ada perubahan ya. Sudah empat periode di DPR. Tidak bosan-bosan gitu nih. Masya Allah. Luar biasa ini. Pelan-pelan Tommy kita tahu. Sekjen ini, Bos. Komisi 1. Yang atur media sosial kita ini. Beliau ini. Kalau ada bikin kan undang-undang kita. Larang apa? Selesai bola-bola. Teuku Rifqi Harsyah. Teuku Muhammad Rasulullah. Nama Teuku memang bagus. Karakternya memang. Teuku. Terlalu sering kasih uang saku. Ada kan? Ada kan? Iya, iya, iya. Iya, dan sering kok berlima orang. Tidak salah pilih sekjen Mas Ahai. Yang paling ku suka, Harsyah. Woy, tadi saya bisik-bisik dengan beberapa influencer disini. Itu karena ada orang yang namanya Harsyah disini hadir. Harsyah. Harum dan luar biasa. Woy, susah dicarikan arti Harsyah. Jadi untuk Mali dicari, luar biasa. Begitu Mali, iya. Takin lagi negara. Selanjutnya, yang di sampingnya warna orange. Ini bosku ini. Sulawesi Selatan dia punya ini. Nama lengkapnya Dr. Haji Syarifuddin Hasan. MMMBA. Tidak ada perubahan, Puangli. Iya, luar biasa. Sudah malam melintang juga di Senayang. Tapi akrab beliau di siapa? Syarif Hasan. Syarif. Namanya beliau memang kalau nama Syarif ini. Syarif selalu yang amanah di legislatif. Makanya beliau dikasih jawatan wakil ketempel. Karena memang amanah beliau. Pernah jadi menteri juga, luar biasa. Adakah? Apakah itu, Puang? Selesaikan bola, Puang. Aduh, saya cuma wakili netizen. Mau wakili netizen, Puang. Mau wakili liat lain. Hasil WA dari pemakili di bawah, Puang. Ini yang paling saya suka. Nama keduanya beliau. Hasan. Namanya Hasan, luar biasa. Hasan. Hanya beliau yang istrinya cantik pisang. Beliau selain lagi. Ya, ya, ya. Malam apa ini? Kamu di? Rasanya malam kumat, Puang. Boleh lah, Puang. Nah, enggak afdol kalau enggak di sampingnya. Ingrid Kamsil. Coba, coba. Oh, Ingrid Kamsil. Oke, oke. Ternyata sudah ada perubahan dari WA-nya. Mama aku ini, Puang. Tidak update dia ini. Ya, anu ini. Ingrid. Wey, namanya. Pintar betul mempunyai, Puang Sarif Hasan pilih istri. Ingrid. Wey, artinya keren banget. Ingrid. Imut dan belanja suka irit. Itu harapannya Pak Sari. Irit-irrit bisa dihiki. Hancur akarang ini. Gopit, Gopit. Jadi harapannya Pak Sari. Imut dan belanja suka irit. Tadi Pak Sari punya saya. Masya Allah. Ingrid ya. Kansil. Ah, nama Kansil memang sesuai dengan karakternya beliau. Kansil. Karena senyumnya Pak Sari berhasil. Yeay. Eh, romantis banget kalian berdua ini. Seolah-olah ingat milik berdua ini. Oke, siapa lagi yang mau diartikan namanya? Ada lah. Iya, sudah ada. Di sini ada Ibu Alia, Pak Devi, Pak Ilam, Pak Nima. Kalau mau diartikan juga namata, bikin juga acara. Ini sesuai kontrak aja ini. Sesuaikan. Oke, terakhir mas saya terima kasih banyak sudah datang di Tanah Makassar, di Sulawesi Selatan. Kami bangga punya sosok anak muda punya panutan pemimpin sekelas mas Agus Harimurti Juni Yono. Kita yakin besok masa depan Indonesia akan cerah kalau semuanya kita bersatu, kita sinergi dan kolaborasi. Dan saya ingin menyimpulkan hasil diskusi kita ternyata mengenai falsapa orang Bugis Makassar dalam pemimpin. Ternyata Mas Ahai ini ternyata lewat tadi juga bahwa ternyata selain kita empat besar sebagai negara besar di dunia, ternyata memang Mas Ahai punya empat karakter filosofi pemimpin orang Bugis. Yang pertama adalah Macha Nakinawa-Nawa, artinya orangnya pintar, cerdas. Itulah karakter dari Mas Ahai. Yang kedua tadi kita sudah lihat karakter kedua pemimpin orang Bugis Makassar itu Mabicara Natupu Batu, ketika dia berbicara punya landasan yang kuat. Tidak sekedar ngomong saja. Punya landasan, punya data, good data, good decision. Bad data, bad decision. Bisa tomah bahasa Inggris, bisa tomah 4.0. Luar, ya Pak Sarif yang ajar itu bahasa Inggris. Yang ketiga adalah karakternya Mas Ahai itu maware adana napadapi. Mampu meyakinkan. Kami tadi betul-betul termotivasi ini Mas. Insya Allah mudah-mudahan dengan keyakinan ini kita insya Allah mampu bangkit. Saya nonton kemarin Mas Ahai di TV One Indonesia Bangkit. Saya langsung menerangkap bahwa ini maware adana napadapi. Mampu meyakinkan. Dan yang terakhir, karakternya beliau adalah Sugi Namalabo. Kaya dan dermawan. Ada, Kak. Ada, Kak. Itu yang tukung. Itu yang tukung. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Getung. Dan kita mau sampai santai. Kayaknya di sana ada panggung gak enak kalau kosong Mas Getung ya. Kayaknya bagus kalau ada suara-suara manja ya. Ada apa begitu kami ini. Ya, kami sudah sering menghibur netizen. Giliran kami lagi dong dihibur. Kira-kira begitu Mas Getung. Tapi sebelum menghibur kami semuanya. Ijinkan kami menyampaikan satu pesan. Pahlawan kami Sultan Hasanuddin selalu berperang walaupun mendung. Kalau AHY siap jadi pemimpin. Insya Allah kami siap mendukung. Amin. Terima kasih banyak. Saya pamit. Saya sehat di semua. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kenal di hati saja. Ba'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta yang tersisa di jiwa.